Tidak rumit otak, tidak kacau walau otaknya kita sebagai manusia, dengar channel ini, dengar channel ini, hanya kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu, hanya tersesat, dengarkan channel bintang-bintang Bapak Yahweh, apa yang channel bintang-bintang Bapak Yahweh itu? Yaitu, yang sudah berkilau-kilauan, yang bertemu dengan cahaya, cahaya lampu berkilau-kilauan, cahayanya berubah, nah itu tandanya bintang Bapak Yahweh, ketemu dengan matahari, dengan sinar berkilau-kilauan, semuanya berubah, itu tanda Bapak Ibu, tanda ada kuasa Bapak Yahweh, ada kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka, mereka ini adalah angkatan pertama yang sudah mati, Jadi orang yang bercahaya-cahaya itu Bapak Ibu, sudah mati ya, sudah mati, entahkah tahun berapa, sudah mati, tapi dihidupkan kembali oleh Bapak Yahweh, itu angkatan pertama, nggak nggak, nggak kalian sampai di sini, nggak ya, mengerti, paham Pak Busa ini mulut jangan pulang, sekat dulu, kalau nggak paham baca lagi itu Alkitab, dari Matthew sampai Wahyu, Haleluya Jadi angkatan pertama ini yang berkuasa Memerintah bersama-sama Dengan Bapak Yahweh Angkatan pertama, angkatan kedua Bangkit nanti Mereka ini bayar martir nih Yang sudah di kota Semarsiti ini termasuk angkatan kedua Semua mereka Bayar harga mati martir Tapi tidak berkuasa Mereka ini yang akan diperintah oleh angkatan pertama Bersama-sama dengan Bapak Yahweh Pakai gada dan besi Pakai palu-palu 10 ton lagi Berani babanta Berani bakasih keluar tandu Langsung ditoki itu tandu-tandu di alam roh Tak diam Bapak Ibu Cara batokinya apa? Lewat alam Dikasih bencana Dikasih apa? Kasih hilang semua harta mereka Akhirnya jadi sin tinggila miring Nah itu orang-orang yang angku Begitu caranya Bapak Yahweh itu mendidik anak-anaknya Supaya sadar Kasih toki dalam petandu-tandu Yang sobat cabang-cabang Sombong-sombong rohani Jasmani Bangga-bangga rohani Bangga-bangga logika Bangga-bangga kepintaran Logika manusia Bangga-bangga harta kekayaan Ditoki dorang petandu-tandu Di alam roh itu Batandu dorang itu Kambing-kambing ini sobat tandu-tandu semua Bacabang-cabang negeri petandu Jadi harus pakai Gada dan besi 10 ton Bayangkan 10 ton Bapak Ibu Satu kali toki penyot Hilang semua harta Tak tinggal jalan-jalan kolor Tinggal Bapak bilang Tolong 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 Sebagai manusia Sebagai manusia Apa yang aku banggakan Sedangkan sandal pun Tidak kupakai Apalagi sepatu Sedangkan baju pun Tidak kupakai Siapa diriku ini Siapa diriku ini Hilang tuh Nah Kalau sobat gitu Tinggal Sadar Berseru kepada Tuhan Bertobat Sungguh-sungguh Gitu saja Jalan kolor lagi Warna-warni lagi Dipe warna Tak gantung-gantung Di pohon kek Tak gantung-gantung Di atas Di atas bumbungan rumah Coba Kalau sobat gitu kan Soilang tuh manusia Manusia keangkuan itu Hilang Dengan cara begitu Bapak Yahweh itu Hajar itu dengan cara begitu Baru sampai bahasa Berseru Tidak tahu Bahasa apa yang dipakai Pas di wawancara Anda ini dari mana Anda itu suku apa Mana ku tahu Diriku pun Namaku pun Aku sudah tidak tahu Siapa diriku ini Sudah diangka Sudah kan Dengan tuh mobil-mobil kan Ada bantuan kan Dari pemerintah tuh Bangka-angka Dibawa penampungan Dikasih-kasih Yang di penampungan Langsung dia bilang Siapakah aku Siapakah aku ini Tuhan Siapakah aku ini Tuhan Siapakah aku ini Tuhan Kalau Sumpah gitu kan Jadi manusia langsung Mbak bilang Aku lahir dengan Telanjang Aku pula pergi Dengan telanjang Selamat menikmati